Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini saya akan menjelaskan tentang modelan database Untuk pemodelan data atau sistem dalam database Kita biasanya menggunakan model ERD Yaitu Entity Relationship Diagram Model ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data Karena hal ini relatif kompleks Dengan ERD pula kita mencoba menjawab pertanyaan seperti ini Data apa yang diperlukan? Bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain? Berikut notasi dan artinya Yang pertama ada Entity atau Entitas Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain Entitas ada yang bersifat konkret dan ada juga yang bersifat abstrak Contoh entitas yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan lain-lain Sedangkan contoh entitas yang bersifat abstrak Contohnya seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya Biasanya entitas digambarkan dalam bentuk bersegi panjang Yang kedua ada Atribut Setiap entitas memiliki elemen yang disebut Atribut Dan berfungsi mendeskripsikan karakteristik atau properti dari suatu entitas Atribut disebut juga dengan Fill Dan biasanya atribut digambarkan dalam bentuk Ellipse Ada juga Relationship Relasi adalah hubungan antar entitas Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda Misalnya, saya ambil contoh disini Dalam kasus hubungan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah Ialah mengambil Kita lihat gambarnya disini Dan biasanya, relasi digambarkan dalam bentuk Diamond Nah, inilah kesimpulannya Notasi simbolik dalam ERD Persegi panjang menyatakan himpunan entitas Ellipse menyatakan suatu atribut Dan Diamond menyatakan himpunan relasi Sementara Garis hanyalah sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas Dan himpunan entitas dengan atributnya Selanjutnya, Kardinalitas Relasi Kardinalitas Relasi ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain Ada pun jenis-jenis relasi Yaitu yang pertama ada one to one Yang kedua ada one to many Yang ketiga ada many to one Yang keempat ada many to many Saya jelaskan satu persatu One to one atau satu ke satu Maksudnya apa? Misalkan ada dua himpunan entitas Yaitu entitas A dan entitas B Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B Begitupun sebaliknya Contohnya disini Satu suami menikah dengan satu istri Begitupun sebaliknya Satu istri menikah dengan satu suami Yang kedua one to many Satu ke banyak Misalkan ada dua himpunan entitas Yaitu entitas A dan entitas B Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B Tapi tidak sebaliknya Contohnya Satu kelas berisi banyak siswa Satu kelas berisi banyak siswa Itu adalah relasi one to many Yang ketiga ada many to one Banyak ke satu Relasi ini merupakan kebalikan dari relasi one to many Jadi saya rasa yang satu ini sudah bisa dipahami Tapi saya tetap akan memberi contoh Contohnya Banyak pegawai bekerja pada satu departemen Perhatikan Banyak pegawai bekerja pada satu departemen Kalau yang tadi one to many Satu kelas berisi banyak siswa Yang many to one Banyak pegawai bekerja pada satu departemen Yang keempat many to many Banyak ke banyak Misalkan ada dua himpunan entitas Yaitu entitas A dan entitas B Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B Begitu juga sebaliknya Contohnya Banyak siswa mempelajari banyak pelajaran Sebaliknya Banyak pelajaran Dipelajari oleh banyak siswa Itu adalah relasi many to many Sudah bisa memahami? Ya baik Kita sudah memahami Apa itu entitas Apa itu atribut Apa itu relasi Dan kardinalitas relasi Atau rasio kardinalitas Baik jika sudah paham Baik jika sudah paham kita langsung saja ke tahapan-tahapan pembuatan ERD Ada pun tahapan-tahapan dalam pembuatan ERD Yang pertama menentukan entitas Yang kedua menentukan atribut K atau primary K dan non K Yang ketiga menentukan relasi dan kardinalitas relasi Yang keempat pembuatan ERD nya Kita ambil contoh Dalam tadinasis perkulian Dalam suatu perguruan minggu Terdapat sistem informasi akademik atau syakab Dimana dalam sistem informasi itu Mahasiswa bisa melakukan input KRS dan melihat KHS Setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah Dan mata kuliah bisa diambil oleh para mahasiswa Yang pertama kita harus menentukan entitas apa saja yang akan terlibat Yang pertama ada entitas mahasiswa Entitas dosen Entitas mata kuliah Dan entitas uang Tahapan yang kedua Pembentuan atribut K dan non K Untuk mahasiswa Atributnya ada Nama mahasiswa Dan alamat mahasiswa Untuk mata kuliah Atributnya kode mata kuliah Dan nama mata kuliah Atribut entitas dosen Ada Nip Ada nama dosen Dan alamat dosen Selanjutnya ada Ruang Atribut dari entitas ruang Ada kode ruang Lokasi Dan kapasitas Kita sudah menentukan atribut-atribut dari masing-masing entitas Untuk tahapan yang ketiga Menentukan relasi Dan kardinitas relasinya Kita mulai dari mahasiswa Mahasiswa mengambil mata kuliah Relasinya adalah Many to many Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah Selanjutnya dosen Dosen membimbing mahasiswa Relasinya one to many Satu dosen membimbing banyak mahasiswa Selanjutnya dosen mengajar mata kuliah Relasinya one to many Satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah Yang terakhir ada Ruang 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 dipakai untuk mata kuliah Relasinya one to one Satu ruang dipakai untuk satu mata kuliah Selanjutnya tahap keempat Yaitu pembuatan ERD-nya Untuk membuat ERD Sebagai mana telah ditetapkan relasi dan kardinitas relasinya pada tahap ketiga Untuk tahap keempat kita hanya menggabungkan dari tahapan ketiga Kita mulai dari mahasiswa Mahasiswa mengambil mata kuliah Selanjutnya dosen membimbing mahasiswa Dan dosen mengajar mata kuliah Dan yang terakhir Ruang digunakan untuk mata kuliah Selanjutnya kita akan menentukan kunci tamunya Atau foreign key Dimana saja letak foreign key-nya Pada relasi mahasiswa mengambil mata kuliah Foreign key-nya ada pada relasi mengambil Yaitu apa saja Nin dan kode mata kuliah Di antara relasi dosen membimbing mahasiswa Kunci tamunya terletak pada entitas mahasiswa Yaitu Nin Selanjutnya relasi ruang dan mata kuliah Foreign key-nya terletak pada entitas mata kuliah Yaitu kode ruang Yang dimaksud dengan foreign key Yaitu primary key yang ada Yaitu primary key pada himpunan entitas Selanjutnya Pada syarat mahasiswa juga bisa melihat KHS Yaitu kartu hasil study Lalu dimana letak nilainya Kita coba entitas mahasiswa diberi atribut nilai Penjelasannya Jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mahasiswa Dimana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mahasiswa Maka semua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa Maka akan menghasilkan nilai yang sama Maka itu tidak realistis Selanjutnya kita coba mata kuliah Diberi atribut nilai Penjelasannya Jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mata kuliah Dimana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mata kuliah Maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu Akan memiliki nilai yang sama Itu pun juga tidak realistis Berarti dimana letak atribut nilai ini Letaknya ada pada relasi mengambil Kenapa ada di relasi mengambil? Penjelasannya Atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil Yang berarti Seorang mahasiswa tertentu Yang mengambil mata kuliah tertentu Akan mendapatkan nilai tertentu pula Jadi lebih tepatnya Atribut nilai kita letakkan pada relasi mengambil Lalu kenapa atribut nilai ditempatkan pada relasi mengambil? Apakah relasi juga mempunyai atribut? Tidak Lalu kenapa? Alasannya Karena jika di antara dua entitas Yaitu entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah Relasinya many to many Maka akan membentuk entitas baru Yang didalamnya menampung primary key Dari entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah Yang nantinya dapat dijadikan foreign key pada entitas baru tersebut Kita beri nama entitas mahasiswa ambil mata kuliah MHS ambil MK Langsung saja kita gambar Lalu atributnya apa saja? Yaitu name dan kode mata kuliah Lalu atribut mana yang menjadi primary key dari entitas baru ini? Kita beri saja atribut password akademik Kenapa? Karena satu mahasiswa Pasti mempunyai password yang berbeda dengan mahasiswa lain Jadi password ini yang akan menjadi primary keynya Hasilnya seperti ini Itulah cara pembuatan ERD Saya rasa cukup ini saja Kurang lebihnya saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!